Ponsai dengan keindahan dan filosofinya yang mendalam Seringkali menjadi subjek berbagai mitos dan kepercayaan Beberapa mitos ini telah beredar luas di masyarakat Dan bahkan diakini oleh banyak orang Berikut adalah beberapa mitos yang umum beredar Sebelum lanjut video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah dulu ya Yang pertama, Ponsai membawa sial Ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa Ponsai membawa sial Karena dianggap sebagai simbol pertumbuhan yang terhambat Pohon Ponsai yang sengaja dicegah tumbuh besar Dianggap sebagai bertanda buruk bagi keberuntungan penghuni rumah Namun faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung anggapan ini Ponsai sebenarnya lebih merupakan representasi dari alam semesta Dan keindahan kesederhanaan Yang kedua, Ponsai dapat menyerap energi negatif Mitos Ada yang percaya bahwa Ponsai memiliki kemampuan menyerap energi negatif di sekitar rumah Faktanya, tanaman pada umumnya memang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan Namun, tidak ada bukti spesifik bahwa Ponsai memiliki kekuatan khusus untuk menyerap energi negatif Yang ketiga, Ponsai harus diletakkan di tempat tertentu Mitos Beberapa orang percaya bahwa Ponsai harus ditempatkan di tempat-tempat tertentu di dalam rumah Agar memberikan pengaruh positif Faktanya, penempatan Ponsai lebih berkaitan dengan estetikan dan perawatan tanaman itu sendiri Memilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan cahaya dan kelembapan tanaman akan lebih bermanfaat bagi pertumbuhan bonsai Yang keempat, Bonsai membawa keberuntungan Mitos Ada yang percaya bahwa bonsai membawa keberuntungan dan kemakmuran Faktanya, sama seperti mitos sebelumnya Tidak ada bukti ilmiah yang dapat mendukung anggapan ini Beruntungan lebih merupakan hasil dari upaya dan kerja keras kita sendiri Yang kelima, Bonsai adalah hobi yang mahal Mitos Banyak orang berpikir bahwa merawat bonsai membutuhkan biaya yang sangat mahal Namun faktanya, memang ada bonsai-bonsai kolektor yang harganya sangat tinggi Namun, untuk memulai hobi bonsai, kalian tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar Banyak jenis tanaman yang bisa dijadikan bonsai dengan biaya yang terjangkau Yang keenam, Bonsai sulit dirawat Mitos Ada anggapan bahwa merawat bonsai sangat sulit dan membutuhkan keahlian khusus Faktanya, memang bonsai membutuhkan perawatan yang lebih khusus dibandingkan tanaman hias biasa Namun, dengan pengetahuan yang cukup dan kesabaran, siapapun bisa merawat bonsai Kesimpulannya, semua mitos diatas pada dasarnya tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat Kepercayaan terhadap mitos-mitos tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor budaya, tradisi, dan interpretasi peribadi Yang terpenting untuk diingat adalah Yang pertama, bonsai adalah karya seni hidup Bonsai memberikan kepuasan estetikan dan peluang untuk berinteraksi dengan alam Yang kedua, bonsai membutuhkan perawatan Seperti tanaman lainnya, bonsai membutuhkan perawatan yang tepat Agar tetap sehat dan indah Yang ketiga, adalah nikmati prosesnya Merawat bonsai adalah sebuah proses yang menyenangkan Jangan terlalu terpakau pada mitos Dan fokuslah pada keindahan dan kepuasan yang diberikan oleh bonsai Jadi, apakah kalian tertarik untuk memulai hobi bonsai? Dengan sedikit pengetahuan dan kesabaran Kalian bisa memiliki bonsai yang indah dan menjadikannya sebagai teman setia di rumah Apakah ada mitos lain tentang bonsai yang ingin kalian tanyakan? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax